Berapa sih batasan maksimal dan batasan minimal haid yang ulama tetapkan? Berapa batas maksimalnya? Ringkasnya, para ulama kita berselisih pendapat dari semua mazhab. Contohnya dari syafi'iyah, Matan Abi Suja mengatakan Minimal haid, satu hari. Minimal haid, satu hari. Jadi kalau satu hari haid, lalu bersih, yaudah berhenti. Berhenti haidnya. Dan maksimalnya, 15 hari. Dan umumnya, 6 atau 7 hari. Ini Imam Syafi'i. Abu Hanifah, aqallu salah satu ayamin, minimal 3 hari. Walaya lihinna, 3 hari 3 malam, wa akhtaruhu asyaratu ayyamin. Dan paling banyak 10 hari. Demikian juga Imam Malik, la hadda liaqallihi. Tidak ada batasan minimal. Kemudian akhtaruhu khumsata asyaratu yauman. Demikian juga Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali juga mengatakan aqlul haidi yaumun akhtaruhu khumsata asyaratu yauman. Kita lihat dari 4 imam, 4 mazhab. Ternyata, 4 mazhab ini berbeda-beda. Baik batas maksimalnya, dan batas minimalnya. Berbeda-beda setiap mazhab. Dan yang rojih, Wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal dalam haid. Yang rojih, tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal haid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi katanya Ibnu Taimiyah, tidak ada minimalnya aql dan tidak ada akhtarnya. Karena Allah menggantungkan haid dengan beberapa hukum. Dan Allah sebut dalam Al-Quran haid ini dengan aza, gangguan. Kapan ada aza tersebut? Kapan ada darah gangguan tersebut? Maka selama masih ada darah haid, maka selama itu dia haid. Jadi yang rojih, tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal dari haid. Dengan alasan yang pertama, Allah sebut dalam Al-Quran aza, gangguan, darah gangguan. Dan memang yang kedua, tidak ada nas yang tegas yang menyebutkan angka-angka tertentu. Tidak ada nas. Sehingga kalau kita kembali pada kaedah fikih, maka berlaku al-adah al-muhakkamah. Kebiasaan, adat bisa menjadi sandaran hukum. Jadi kalau syariat tidak menyebutkan, tidak ada dalil tegas mengatakan minimal sekian, maksimal sekian, maka kita kembalikan kepada adat, kebiasaan. Kebiasaan. Terima kasih. Terima kasih.